Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kini semakin mengalami kenaikan. Polres Lamongan mencatat dalam sehari telah terjadi 4 kali insiden kecelakaan dengan korban tewas 4 orang. Dikutip dari Kompas.com, 4 insiden kecelakaan itu terjadi pada Senin 8 November 2021 di sejumlah jalan raya di Kabupaten Lamongan. Adapun 4 korban dari keempat insiden kecelakaan itu meninggal dunia. Kanit penegakan hukum saat lantas Polres Lamongan, Ibda Anang Purwawidodo mengatakan, tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi membuat pihaknya prihatin. Pihaknya turut mengucap bela sungkawa atas kejadian yang dialami para korban. Kecelakaan tersebut terjadi di sejumlah titik, diantaranya di Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong, dan dua lainnya di Kecamatan Babat. Dari total kecelakaan yang terjadi mengakibatkan 4 orang meninggal dunia yang didominasi oleh pengendara sepeda motor. Anang melaporkan, dua korban meninggal dunia yang terjadi di Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, bahkan masih berstatus sebagai pelajar. Dari penuturan para saksi yang menyaksikan kejadian, kecelakaan itu diduga karena korban kurang hati-hati dan kurang memahami cara berkendara yang aman. Sehingga kendaraan yang mereka tumpangi menabrak maupun menyinggol mobil lain. Untuk itu, saat lantas Polres Lamongan mulai mengencarkan sosialisasi mengenai tata cara berkendara yang baik dan benar atau safety riding. Sasarannya yaitu di sekolah dan sejumlah tempat yang dinilai dapat menunjang kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara. Sekolah-sekolah menjadi tempat yang sangat diprioritaskan untuk mendapat sosialisasi lantaran mayoritas korban kecelakaan adalah para pelajar. Adapun korban meninggal dunia dalam insiden lalu lintas yang terjadi, diantaranya adalah S, 17 tahun, warga Kecamatan Brondong. Kemudian seorang santri dari pondok pesantren di Paciran. Sementara yang terbaru yaitu Ewe, 24 tahun, yang mengalami kecelakaan di Desa Tritunggal, Kecamatan Babat. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!